Intro Ya masih di Landstalk Indonesia Export Asap dan masih bersama Pak Bambang dan juga Pak Ode disini kita tadi sudah banyak bercerita, menggali informasi tentang ada banyak masalah sebenarnya dalam penanganan asap ini tapi ada solusinya juga dan upaya sudah dilakukan juga Lalu apa selanjutnya Pak? Konsen utama yang harus dilakukan oleh Kementerian Lingkuan Hidup dan Kehutanan seharusnya apa Pak? Ya dari pengalaman ini ya menarik sekali bahwa untuk institusi kita Kementerian LHK memang akan terus meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi mulai dari aspek perencanaan sampai ke pengawasan dan pengendaliannya dan khusus dengan kebakaran lahan dan hutan ini yang sudah pasti memang berada di daerah-daerah ya di wilayah-wilayah kabupaten ataupun tentunya di areal-areal konsesi apapun di luar konsesi yang pasti ini menjadi perhatian kita untuk membangun sistem pencegahan jadi early warning system yang mau kita bangun ini pencegahan supaya ketika nanti hujan turun ya itu tetap terus bekerja kita untuk merapatkan barisan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten sampai ke tingkat tapak jadi bagaimana upaya kita supaya dalam kegiatan pembangunan ini tidak ada atau pembangunan ini kan sustainable forest management apa itu sustainable yang umumnya itu bagaimana supaya menghindari kegiatan penyiapan lahan tanpa, penyiapan lahan dengan bakar ada kegiatan penyiapan lahan tanpa bakar sebenarnya yang sudah kita terapkan di regulasi ini tapi kan masih terjadi nah inilah perlu adanya sosialisasi kepada seluruh pihak dari sistem pencegahan ini bahwa di daerah atau di lapangan itu jangan sampai muncul sumber api ini berarti sejauh ini juga dari kementerian juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan kesadaran bagaimana caranya supaya api ini tidak lagi tidak ada lagi dan tentunya kita ingin selesaikan persoalan-persoalan di lapangan ya kaitan dengan konflik misalnya antara memegang izin dengan masyarakat atau antar masyarakat ataupun dari pemerintah ini akan menjadi satu paket bahwa kelola tata kelola itu kata kunci yang mau kita terapkan tata kelola itu bisa seluruhnya ikut terlibat mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten jajaran TNI Polri kemudian yang instansi terkait dan yang penting masyarakat jajaran di pemerintah daerah ini kita mohon dukungan akhirnya kementerian yang terkait semua khususnya kementerian dalam negeri ada kementerian desa kementerian kesehatan juga ini membangun sistem pencegahan yang yang pada akhirnya jangan sampai ada lagi api lah di setiap kegiatan pembangunan dari Pak Bambang Pak Ode ini seperti apa yakinkah bahwa upaya yang dilakukan masyarakat harus percaya nih sama kementerian lingkungan hidup dan kehutanan saya kira kalau secara betul dan tegas itu dilakukan saya kira masyarakat pasti akan memberikan apresiasi dan yang saya kembali ke statement saya bahwa peluang terbesar untuk menjadikan Indonesia zero titik api adalah menutup keran ancamannya termasuk persoalan tata kelola tadi review perjinan dan penegakan hukum dan satu proses lagi yang harus ditinjau adalah bahwa proses pengeringan lahan gambut itu juga memicu terjadinya kebakaran jadi bagaimana proses pengeringan lahan gambut itu dan itu dilakukan oleh korporasi ini ya perkebunan dan yang di lahan gambut itu harus kemudian dihentikan karena itu juga turut memicu munculnya titik api dan apalagi dukungan alam yang misalnya yang kemarau kita panjang dan efek El Nino iya efek El Nino ini oke baik jadi kita lihat tapi disini juga harus ada peran masyarakat gak sih? betul peran masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut saya kira itu sudah tegas diatur dalam undang-undang 32 ya pasal 69 ayat 2 kalau gak salah itu yang itu harus diperhatikan bagaimana tata cara secara tradisional masyarakat melakukan pengelolaan terhadap lahan gambut nah tinggal kemudian bagaimana ini diawasi dan kemudian dilakukan pengawasan secara bersama-sama dengan pihak masyarakat gitu oke baik terakhir closing statement dari Pak Bambang ya dari Pak Bambang ya Pak Bambang kita tidak akan menyalakan siapa-siapa yang bertanggung jawab adalah kita semua warga negara Indonesia dan masyarakat Indonesia lalu seperti apa nanti? yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat masyarakat yang pasti kita berkomitmen dululah bahwa dalam hal pembangunan ini yang memang harus berkelanjutan ini juga diikuti dengan kerjasama dengan semua pihak instansi-instansi yang terkait tentunya dan kita ingin membangun komunikasi yang efektif dari pemerintah pusat provinsi dan tentunya kabupaten bahwa persoalan lahan dan hutan yang ada di wilayah yang kita tahu semua itu tanggung jawab bersama karena dari undang-undang pun itu juga jelas jadi jangan lagi itu urusan pusat itu urusan provinsi urusan kabupaten saling melempar tanggung jawab tapi kita ingin membangun sistem itulah supaya kementerian lingkungan hidup dan kutanan yang memang menjadi penanggung jawab lah dikatakan dari sisi lingkungan ini bisa bekerja dengan maksimal tentunya juga dukungan dari TNI Polri dan juga kejaksaan makam agung itu semua melihat bahwa persoalan ini tanggung jawab kita bersama demi menjaga lingkungan komitmen kementerian LHK itu salah satunya memang di dalam rencana strategisnya itu adalah menjaga supaya kualitas lingkungan itu udara bersih dan sehat untuk kesejahteraan rakyat untuk kesejahteraan rakyat pasti baik itu menjadi poin penting baik terima kasih Pak Bambang dan juga Pak Wode telah berada bersama kami dalam lunch talk ini kita tahu kalau jangan sampai karena apinya satu tapi dampaknya kemana-mana dan kita tahu bahwa api datang di musim kemarau lagi ya jadi kita harus bertanggung jawab bersama-sama untuk bisa menjaga agar titik api yang katanya ada banyak itu bisa zero iya zero oke baik demikian pemirsa dialog lunch talk hari ini Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news at berita1.tv atau follow kami via twitter, facebook dan juga youtube pemirsa nantikan lunch talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat atas nama seluruh rekan-rekan yang bertugas yang ini saya Carlos Michael dan saya Eliza Hasan terima kasih dan sampai jumpa